Yang menjadi masalah itu adalah sikap kita menghadapi masalah. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina ma'i'atihi la falamudilalah wa mayyudlilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabadhu qula ta'ala ya ayuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa andum muslimun. Bapak Ibu jama' sholat mahrib majid raya harapan indah bekasi rahimani wa rahimakumullah. Allah izinkan saya mengawali kajian pada malam hari ini, mengajak diri saya dan jama'ah sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadap Allah Ta'ala. Dimana atas segala karunianya, kesempatan malam hari ini Allah takdirkan saya dan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan sholat mahrib berjama'ah. Mudah-mudahan sholat mahrib kita, ibadah kita senantiasa menabatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. para keluarganya, sohabatnya dan orang-orang yang istiqomah dalam merusakan perjuangannya. Ijinkan kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan motivasi dan inspirasi islami dengan membedah buku saya yang ketiga. Revolusi pola hidup, solusi cerdas, menarik keberuntungan dan keberkahan. Yang pertama tentu muncul di benak kita ketika kita bicara revolusi pola hidup adalah pertanyaan seperti ini. Mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita? Di buku saya, di halaman satu, jawabannya adalah karena pola hidup kita rancangan takdir kita. Saya ulangi lagi, pola hidup kita rancangan takdir kita. Kalau kita lima tahun, belum ada perubahan apapun dari aspek ibadah, ekonomi, perlu mengevolusi diri, jangan-jangan kita perlu merevolusi pola hidup. Mengapa? Dengan cara yang sama, kita tidak akan mungkin menghasilkan hasil berbeda. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, cari cara berbeda. Kalau kita sudah sadar dengan cara yang sama, ya hasilnya seperti itu. Untuk punya hasil yang berbeda, cari cara yang berbeda. Solat kita dilakukan tidak merubah hidup kita, cari, cari. Baca lebih banyak buku lagi, barangkali kita perlu cari dengan cara yang berbeda. Mungkin lebih husu, lebih tahu maknanya dan sebagainya. Nah, yang perlu kita pahami, takdir ada tiga. Sering kan, ya saya kan miskin takdir, saya tidak bisa hafal Quran takdir, betul takdir. Tapi kalau ditanya, apakah yang hafal Quran bukan takdir, takdir juga. Apakah orang yang banyak bisa berbagi karena dilebihkan rezekinya oleh Allah, takdir bukan takdir juga. Sakit takdir bukan? Takdir sehat? Kalau kita boleh milih, saya tanya, milih takdir sehat apa takdir sakit? Sehat, itu permasalahannya. Para ulama membagi takdir menjadi tiga. Yang pertama adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Sedikit, di alaman dua ya, nanti kalau Bapak bisa membaca lebih lanjut. Karena saya waktu cuma setengah jam kurang lebih, saya agak singkat sedikit. Matahari terbit dari timur, tidak bisa dirubah, tidak usah kepangin merubah. Kita terlahir dari ibu kita, Rahmat, terlahir dari seorang ibu namanya Ibu Ratima yang saya hormati. Ya sudah, jangan kepangin terlahir dari ibu yang lain. Hanya perempuan yang bisa melahirkan, sudah. Kalau begitu, takdir yang tidak bisa dirubah sangat sedikit. Yang kedua, ada takdir tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Saya tanya, siapa yang ingin kita itu kebahagiaan kena wabah pandemik corona? Tidak ada. Tidak bisa kita menghindar dari corona sekarang, nyatanya itu. Tapi bisa dikelola. Berapa banyak saya menemukan teman-teman yang sebab corona hafalannya nambah. Ngelola corona, tapi berapa yang makin terpuruk? Kalau begitu bukan coronanya dong. Tapi mengelola sikap kita terhadap adanya corona. Jadi yang masalah bukan masalahnya. Karena setiap orang punya masalah. Bahkan ketika tidak ada corona, ada masalah tidak? Ada. Kalau begitu bukan masalahnya. Yang menjadi masalah itu adalah sikap kita menghadapi masalah. Saya tanya, siapa di antara kita yang ingin gagal? Tidak ada. Di buku saya yang pertama, sebagian sudah memiliki, saya bercerita panjang tentang bagaimana tahun 2004, kalau takdirkan saya ke titik paling nadir di mana saya saat itu menjadi seorang connect truck, hutangnya banyak, anak-anak tidak bisa sekolah. 2004. Tidak bisa menghindar, tapi bisa dikelola. Sebab itulah berubah. Rahmat sekarang menjadi bisa membagi motivasi seperti ini. Sebelumnya kan tidak ada yang kenal siapa Rahmat Abu Bakar. Tidak ada yang kenal, saya semua usaha. Dari kantor ke rumah, paling ke pelanggan, ke jaringan. Asbab 2004 itu hadiah. Tsunami keluarga itulah saya bisa kemana-mana, termasuk sampai Eropa, sampai Turki, sampai Singapura. Hanya untuk berbagi motivasi dengan izin Allah Ta'ala. Kalau ditanya tidak ada orang yang ingin gagal, tidak ada. Tapi gagal bisa dikelola. Coba perhatikan. Kalau saya tanya kepada Bapak, Ibu sekalian. Kalau Bapak mau perhatikan, kalau saya kasih pertanyaan, kenapa orang dalam air mati? Kita kan spontan, karena tidak bisa berenang Pak. Tidak, airnya cuma sepuser segini kok. Kenapa dia? Dia jatuh di kamar, di air yang cuma sepuser, tapi tidak mau bangkit. Matilah dia. Jadi kalau ditanya, kenapa orang jatuh dalam air mati? Karena dia tidak mau bangkit. Kalau begitu, berapa banyak orang yang senang menceritakan kegagalannya, tapi bukan untuk bangkit. Dia pelihara itu. Satu kenikmatan kalau dia cerita bahwa dia susah. Soalnya ini gagal, ini gagal. Padahal bukan itu yang dibutuhkan. Berapa banyak orang yang sekarang hebat, diawal dari kegagalan, dia dikelola kegagalannya, maka dia bangkit. Maka, apa yang menentukan seseorang setelah gagal, bukan gagalnya. Yang menentukan nasib orang setelah gagal adalah apa yang dilakukan setelah gagal. Di bidang apa saja? Di bidang rumah tangga ekonomi. Jadi, yang menentukan nasib orang setelah gagal bukan gagalnya. Tapi apa yang dilakukan setelah gagal. Kalau setelah gagal makin dekat dengan Allah, makin banyak membaca, ya dia sukses. Kalau dia terus senang menikmati kegagalannya, makin terpuruk dia. Jadi bukan gagalnya, tapi bagaimana mengelola sebuah kegagalan. Oke? Dan yang ketiga, takdir yang dalam tanda petik. 100% diserahkan kepada manusia. Karena tidak ada yang mutra. Dalam bahasa yang sering kita dengar, hidup adalah pilihan. 100%. 100% pilihan kita. Baik, saya akan coba menyampaikan kepada kita semua. Disadari atau tidak disadari, diprogram atau tidak diprogram secara langsung, nasib kita hari ini adalah hasil pilihan-pilihan yang lalu yang kita putuskan. Yang paling pendek. Yang paling pendek. Saya sebetulnya ada webinar malam ini. Dengan guru saya. Tadi malam sudah pra webinar dan sebagainya. Padahal itu acaranya luar biasa. Tapi saya memilih hari ini ngaji dengan Bapak. Nasib saya sekarang bisa ketemu dengan Bapak sekalian, enggak tahu nanti dibuka. Hikmah apa, mungkin selain saya nambah kawan, saya tidak tahu minimal saya ketemu Pak Tutut, yang sudah lama sekali saya enggak ketemu, itu minimal. Jadi nasib kita sekarang ada di majid ini, karena sebelumnya Bapak memilih untuk berjamaah di masjid. Lebih jauh lagi. Bapak-bapak yang hari ini lagi usaha, menjadi pengusaha. Kenapa Bapak menjadi pengusaha? Karena sebelumnya Bapak memilih menjadi pengusaha. Jadi jangan, punten yang hari ini masih kerja, mesti menjadi karyawan di bidang apa saja, jangan kelukesah. Kenapa ya saya jadi karyawan terus? Saya menjadi karyawan sampai pensiun, kenapa sebabnya? Sebelumnya, milih menjadi karyawan. Pilihan bukan? Pilihan. Nah kabar baiknya, kalau nasib kita hari ini, ditentukan oleh pilihan yang lalu, kabar baiknya nasib kita yang akan datang, tergantung dari pilihan-pilihan yang tersedia, yang kita putuskan. Karena hanya dua dalam belajar flowchart, ini yang zaman dulu masih belajar komputer ya, kebetulan kuliahnya di bidang itu awal-awal, jadi belajar flowchart. yes or not, kalau yes bagaimana, kalau not bagaimana. Pilihan-pilihan, sekarang apa kita pilih? Oh saya ingin agar ketika meninggal dunia, dalam keadaan hafal Quran, maka saatnya milih saya mulai mencari guru, dan talaki dengan beliau, belajar Quran, setoran hafalan Quran. Oh saya ingin agar anak-anak saya, sekolah agama, pilih yang sekarang mungkin, anaknya baru tamat SMP, pindah ke pesantren, pilih. Jadi nasib kita yang kadatang, ditentukan sekarang. Inilah hidup setiap langkah yang dijalani, penuh dengan pilihan yang diputuskan. Ini yang disebut hidup adalah, pilihan dalam tanda petik, 100% kita milih. Tapi yang menarik, Allah SWT membebaskan kita memilih, ada satu yang tidak dibebaskan, apa? akibat dari pilihan kita. Jadi, di alaman 6 di buku saya ini, meskipun kita dibebaskan memilih, tapi Allah tidak memberi kebebasan kepada siapapun, untuk bisa lari dari tanggung jawab, dari pilihannya. Ada kalimat indah ya, tidak tahu dari siapa walau mulanya, tapi sejak, saya bisnis dengan kalimat ini familiar. kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu suka, jangan suka-suka hidupmu. Yang kita suka ingin hafal Quran, ingin punya uang yang banyak, ingin sehat, jangan suka-suka. Sebaliknya, kalau hidup kamu ingin suka-suka, jangan pernah, jangan bermimpin mendapatkan yang kamu suka. Saya ingin hafal Quran itu suka saya, saya ingin masuk surga itu suka saya, tapi suka-suka, tidak pernah belajar baca Quran, tidak pernah sholat kita-kita masuk surga, tidak. Tidak. Yang disenangin kan surga, yang disuka. Untuk mendapatkan surga, yang kita suka, tidak boleh kita suka, suka-suka. Mana dasarnya? Ada dua, saya merancang tadi sebelum ke sini, bagaimana ya materi yang pendek, harus sampai ke minimal di bab dua lah, karena ini kan, kalau cuma pengantar ya, Bapak belum dapat apa-apa, maka saya coba singkat. Dia sini. Satu hari Rasulullah SAW yang mulia, menyampaikan satu hadis, tentang hidup adalah pilihan. Dan bahwa kita boleh milih apa saja, tapi tidak bebas, akibat dari pilihan. Kata Rasul, setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Bayangin aja. Sudah, setiap umatku masuk juga, kecuali yang enggan. Berarti yang enggan memilih, tidak masuk surga. Lucu kan? Ada orang enggan masuk surga. Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka dikatakan kepada beliau oleh sahabat, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, barang siapa mentaati aku, ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka berarti ia enggan masuk surga. Jadi tidak boleh. Dia tidak taat kepada Rasulullah, tapi milih surga. Tidak bisa. Bebas kan menentukannya, dia mau taat boleh, tidak taat juga. Boleh, tapi akibatnya tidak bebas. Yang milih taat, akibatnya apa? Surga. Yang milih tidak taat, akibatnya apa? Kalau begitu boleh di suit tidak? Saya tidak taat, tapi saya surga. Tidak bisa, dua-duanya dipilih. Yang dipilih, kita bebas menentukan apa yang kita lakukan, tapi tidak bisa memilih akibatnya. Silakan Bapak, males. Tahajud, males. Dalam kondisi Corona kok, males tahajud, males puasa. males Tuhan, terus Sina saja. Apa yang terjadi? Sekarang sama-sama ada wabah ya Pak ya? Kelombongnya terpecah Pak. Orang-orang yang progres, yang berpikir positif, yang bisa mengolah problem, menjadi sebuah rahmat. dia tidak pernah membicarakan Corona. Jangan ditanya, kapan ya Corona berakhir? Cuma pertanyaan itu dicampaikan, karena tidak ada yang bisa jawab dan buang waktu. Apa yang ditanyakan? Apa yang kita kerjakan selama Corona? saya coba bayangkan. Jadi, banyak hal ya. Apa yang kita kerjakan, mumpung Corona, kita waktu banyak, banyak di rumah, berarti kan apa? Silakan. Misalkan, saya memilih menulis buku, maka dua buku lahir selama Corona. Ini buku ketiga, sudah sampai, tiba-tiba hari ini. Sebentar lagi, sekarang lagi proses editing, buku keempat. Buku keempat. Harapan tidak boleh padam. Buku keempat, sudah naik, saya sudah mulai nulis buku yang kelima. Insya Allah, mudah-mudahan Januari sudah selesai. Tentang, kanal berkah manajemen. Kanal berkah. Nah, itu pilihan saja kan? Tapi pilihan saya, nanti ada hasil. Seperti kenapa ada buku ini? Saya memilih saat itu, setiap materi saya yang disampaikan, saya bukukan. Jadi, bagi teman-teman Pak Toto dan kawan-kawan, mungkin sebagian sudah mendengar, karena materi buku saya adalah sesungguhnya materi ceramah saya. Tujuannya apa? Ingin agar, apa yang saya sampaikan, barangkali, Bapak ingin, membaca, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Atau paling tidak pada saat, ada kondisi tertentu, ingat yang saya sampaikan, lalu kalau tidak ada catatan, bagaimana? Dengan ada buku, Bapak bisa membaca. Atau Bapak ingin menghadiahkan buku ini, usah ingin, ngasih tahu dia, kasihan lagi terpurung mungkin dengan asbah buku ini. Banyak yang nitip ke saya hanya, itu ingin dibagikan. Saya bagikan ke, ada yang ke Kalimantan, ke Daidai Kalimantan, ada yang ke Bogor, ke Cianjur, dan sebagainya. Silahkan aja, itu pilihan. Ayatnya mana? Lihat, Surah Al-Kahfi, Surah 18, ayat 29, Auzubillahimina syaitanirrojim, Wa kulil haqumin rabbikum, wa man sya'fal yumin, wa man sya'fal yakfur, inna a'tadna li zaliminan naro, ahata bihim suradikuha, wa iya stahithu yuwasu, bima inkal muhliya silujuh, bi'sa syarob, wa sa'ats murtafaqo. Coba perhatikan di sini. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa ingin beriman, hendaklah ya beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarkan ya kafir. Coba, coba. Pilihan gak pak? Gak ada dipaksakan pak, jadi gak usah kita ngerasa dipaksa. Yang mau beriman, silahkan beriman. Yang mau kafir, silahkan. Yang mau sholat berjamaah, silahkan. Mau tidak sholat pun, silahkan. Pilihannya bebas. Yang gak bebas apa? Akibat dari, pilihan. Coba perhatikan di sini. Di sini. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang dolim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air yang seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat tinggal yang paling jelek. Silahkan. Sanggau mau beriman, silahkan. Monggo, gak ada paksakan. Tapi, gak bebas dong, akibat dari pilihanmu. Kalau kamu gak beriman, tempatmu neraka dikepung oleh api neraka yang luar biasa, yang sangat panas, yang kalau kamu minta minum, dikasih minum yang panasnya seperti besi yang mendidih. kira-kira begini aja lah. Kita kadang-kadang kan bikin teh terlalu panas, Pak, diminum. Apa yang terjadinya? Sariawan. Kalau api dunia yang cuma seper seratusnya pun gak ada barangkali, lidah kita sudah sariawan, bagaimana api neraka? Kalau begitu, sesungguhnya Allah sayang kita. Jangan milih selain beriman. Pilihnya satu beriman. Baik, jadi kita dalam hidup ini, dalam tanda petik, bebas memilih. Hidup adalah pilihan, tapi yang gak bebas apa? Akibatnya. Jangan suka-suka dong. Kita mau masuk surga, gak pernah ke masjid, gak pernah sholat. Kita mau ke ayah, tapi kerjanya malas. Habis subuh tidur lagi. Malam main HP. Itu gak bisa. Berarti salah pilihannya. Kalau kita mau masuk surga, lakukan amalan-amalan alis surga. Baik. Coba perhatikan. Dengan baik. Waktu kan dibagi, yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kaitannya dengan merubah hidup kita. Terhadap masa lalu, yang sudah lalu, kita tidak bisa mengubah masa lalu karena sudah menjadi takbir. Aduh, seandainya dulu saya gak tinggal di sini. Bapak udah di sini tinggalnya. Aduh, kalau dulu saya gak kuliah di ini, saya kuliah di sini. Udah, kita udah selesai kuliahnya kok. Satunya misalkan. Jadi udah, yang lalu gak bisa dipikirin. Sudah berlalu kok. Terhadap hari ini gimana? Pada sen, hari ini, kita diberi kesempatan untuk mengelola apa yang kita dapatkan dan kita miliki. Kita diberi kesempatan. Masih ada waktu. Masih ada badan sehat. Masih ada rezeki. Masih ada tempat tinggal. Dikelola. Coba apa yang paling indah ketika Bapak bangun tidur? Sajarkan di Matematika Waktu ya, buku kedua. Bagaimana ke Bapak akan sukses mengelola waktu yang ada di Matematika Waktu. Udah banyak mempraktekan. Ada dosen, ada apa. Itu produktivitasnya langsung. Karena di Matematika Waktu, salah satunya di Bapak pembagian, Bapak diajar itu membagi waktu dengan empat kondisi. Satu, kerjakan yang pertama, yang penting dan mendesak. Kerjakan dulu. Bangun tidur, apa penting mendesak? Tahajud. Jangan baca WA, jangan yang lain. Kenapa? Tahajud. Waktunya terbatas, saat itu Allah turun ke langit dunia. Doa Bapak seperti, melejit seperti panah yang tetepat. Sasaran hari itu. Minta dikasih, doa dikabulkan, diampuni. Tapi banyak orang yang salah kan? Malasin WA, ngasih tahu, mari tahajud. Begitu selesai, tahu-tahu sudah siang, tidak kebahagian. Berarti salah dia. Penting ngasih tahu orang lain untuk tahajud. tapi tidak mendesak. Penting dan mendesak, kita kerjakan. Yang kedua, baru penting. Walaupun tidak mendesak. Yang ketiga, mendesak tidak penting. Yang keempat, tidak penting tidak mendesak. Membagi itu sudah selesai. Itu berarti mengelola yang kita punya hari ini. Waktu. Pikiran kita. Jadi hari ini kita datang. Lagi apa hari ini? Kesempatan mengelola yang kita milih. Ada waktu ya, antara Rahman dan Isya, berapa sih Bapak duduk sini, tidak sampai tiga jam untuk ngaji. Tapi siapa tahu dari butiran-butiran mutiara yang disampaikan, ada asbab hidayah buat kita. Hidup kita berubah Pak. Satu kalimat bisa berubah hidup kita. Nah, bagaimana untuk yang akan datang? Untuk hari esok, kita diberi kesempatan untuk mengubah dan memperbaiki dengan cara menciptakan pola baru atau mengubah pola lama. Saya perhatikan ya Pak ya. Punten, ini punten. Kalau Bapak udah dengan cara yang sekarang, satu jus aja gak bisa hafal, berubah deh cara lain. Kalau sekarang ini hidup kita gak berubah lima tahun, gak berubah ekonomi, gak berubah hubungan dengan rumah tangga, gak berubah pala cenderung buruk, Bapak harus mengevolusi pola Bapak. Kita ciptakan pola baru atau pola yang lama dirubah. Ini buku itu bercerita itu aja Pak. Mengubah pola Bapak. Pola fikir, pola hati, pola tindakan, pola komunikasi. Bahkan dalam seminar parenting ya tentang hubungan keluarga, saya sampaikan sering kita salah paham dengan pasangan, pola komunikasi kita salah. Kita gak ngerti bahasa cinta pasangan kita. Kan beda-beda, ada orang seneng ngomongin masa lalunya ada seneng diajang jalan ada seneng disentuh. Kita gak melakukan itu fatal. Misalkan itu contoh ubah pola. Baik, saya akan sampai sini. Kisah Umar bin Hotob dan rombongan yang hendak berkesam ini kerap dijadikan dasar bagaimana seseorang harus mengubah pola hidupnya untuk mengubah takdirnya. Ubah pola hidupnya untuk mengubah apa? Takdir. Satu hari kan Umar bin Hotob datang ke Syam bersama rombongan. Di pintu gerbang dicegat sama pejabat gubernur Syam bahwasannya di Syam lagi terjadi wabah. Umar rapat dengan sahabat setelah rapat diputusan apa? Balik ke Madinah. Abu Baidah bin Jarrah menyampaikan kepada Umar Wahai Amirul Muminin apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Apa jadi Umar bin Hotob? Ya kita akan lari dari takdir Allah takdir kena wabah lari kepada takdir yang tidak kena wabah. Bukankah wabah juga takdir yang tidak kena wabah juga takdir. Terus Umar bin Hotob memberikan gambaran bagaimana kalau seandainya diantara kalian membawa kambingnya ditemui dua lembah yang satu lembah yang penuh dengan padang rumput yang satu dengan lembah yang isinya batu yang tidak ada rumputnya apa namanya itu ya karang seperti itu ini lima ini kering ini banyak rumput padahal sama-sama takdir tentu kita akan memilih membawa kambingnya ke lembah yang banyak rumput makanya dikatakan sehat takdir sakit juga takdir udah lah corona ya corona kalau takdir jangan kita harus ikhtiar dulu memilih kalau bisa memilih tidak kena corona kalau sudah usaha ya itu sudah gak bisa lagi makanya dalam tanda petik gak bisa mutlak ingat itu baik ini halaman tujuh bah perhatikan pola yang salah bisa membuat hidup jadi bermasalah rumah tangga yang berantakan polanya yang salah coba saya nerima konsultasi pribadi rumah tangga seringlah hampir tiap hari dengan berbagai latar belakang rata-rata adalah salah pola pola komunikasi pola manajemen keluarga dan sebagainya saya ingin mengulang satu gambaran yang dulu sekali disini saya sampaikan mungkin bapak sudah lupa baju yang dibuat dengan pola yang salah tidak nyaman dipakai pak mungkin polanya panjang tangan yang satu dengan mini beda tidak enak kesempitan juga tidak kenapa kalau bapak mau beli baju lebih nyaman kalau bapak datang ke penjahit langsung dibuatkan apa sebelum bikin pola saya mau tes bapak yang gak belajar pola langsung bikin baju lihat ini gampang kira-kira dipakai enak gak saya gak percaya bapak mau pakai buatan baju sendiri kalau tidak baju bikin sebelumnya bikin pola yang suka bola bermain bola dengan pola yang salah sulit mendapatkan gol yang ada gol bunuh diri atau paling gak gak pernah menang kan gitu gak dengan pola gitu kan oke coba perhatikan disini pola yang salah membuat hidup bermasalah ini lihat bagi sebagian yang sudah pernah melihat ya Alhamdulillah sekarang melihat lagi saya bukan masalah melihat tapi inspirasinya bayangkan kalau bapak diilustrasikan di film ini punya masalah yang rumit seperti ini ceritanya anaknya itu sedikit kreatif gitu bermain-main di pagar lalu kepalanya kejepit pagar gitu kan masuk ke dalam pagar nah tentu bapak sebagai orang tua yang ingin menyelamatkan anak dong tapi ada dua caranya bisa juga kepalanya yang lecet kalau model begini atau pagarnya yang rusak kan gitu kan mungkin bapak yang tetangganya tukang las listrik udah berpikir udah lah panggil aja tukang las listrik kemudian digorok pagarnya kurang lebih begitu gak atau paling gak udah lecet gak apa-apa bakal dokter lah yang penting keluar daripada begitu gitu kan ayo coba bapak perhatikan itu ditekan sampai bawah lihat bapak ini ini problem gambaran problem hidup kita kayak gini ke kanan ke kiri gak bisa itu gambaran problem masya Allah ini anak gimana wah ini kemana-mana bisa ngundang pemadam kebakaran bisa mengundang oke saya hanya ingin ngasih tau bagaimana ketika kita hidup dengan pola yang bermasalah hidup juga bermasalah tapi lihat bapak setelah ketemu polanya gak perlu korban sederhana sekali miring sajalah begitu ya oke oke sering kan saya tanya gimana pak kenapa berantem oh suami begini saya ajarin suaminya udah karakter perempuan pada umumnya itu kalau lagi bicara jangan diselah biarkan dia bicara terus apa tugas saya pak ustad dengerin dan minta maaf mau bener mau salah bapak minta maaf selesai gak pernah berantem lagi selama ini berargumen terus loh jangan salah kadang-kadang ada perempuan yang salahnya 17 tahun yang lalu ketika berantem diulangi lagi pak diungkit-ungkit lagi gitu apa yang merubah dia bisa damai polanya sederhana diam dan mengalah kenapa kadang-kadang ada seorang perempuan bener ya bener salah juga bener ya sudah ngalah aja kenapa sih kan kita tujuan rumah tangga bukan ada argumen bagaimana rumah tangga sakinah maaf dan ada pola mengalah kan begitu pak ya kurang lebih begitulah oke apakah karena kita kurang sehingga hidup bermasalah kurang harta kurang pendidikan oh jangan salah banyak di luar sana secara ilmu cukup ekonomi hidupnya gak bahagia tapi ada orang yang di luar sana di bawah kita pendidikannya di bawah kita ekonomi tapi lebih bahagia dari kita ayo lihat perhatikan sini ini menggambarkan yang perlawanan orang yang pakai pola dan tanpa pola nah tiga lawan gak tau 60 mungkin itu ya pokoknya banyak sekali tapi yang tiga bermain dengan pola yang banyak itu gak dengan pola bapak lihat disini bagaimana permainan yang gak karu-karuan ini oke saya hanya ingin biar kita memahami substansi permainan yang lihat sudah di depan bala tabrakan sama temennya gitu kan kenapa ini terjadi coba permainan tanpa pola oke saya akan langsung kesini biar seru lah oke sekarang sudah biar cepat saya ingin ngasih itu bagaimana ketika bermain dengan pola padahal yang dihadapi banyak sekali gitu ya nah ini lihat sini ketika sudah ketemu polanya ngadepin banyak lawan sedikit lihat permainannya jangan main di bawah kita main di atas nah apa hikmahnya pak bapak jangan bangga dengan banyak kalau ngelola yang banyak tanpa pola bukan banyak sedikitnya tapi bagaimana hidup dengan pola oke kalau begitu saatnya kita time out kalau kita ngerasa bermain ini sudah 30 tahun 50 tahun kayak saya rasanya tidak berubah apa-apa kalau dalam permainan volley dua grup A dan grup B kemudian tidak pernah ada hasil kan biasanya pelatnya minta time out kumpul sebentar ya pak pertanyaan saya ketika kumpul sebentar yang domongin oleh pelatih dengan anak buahnya apakah nanti makan baso dimana apa jalan-jalan dimana enggak yang sebentar itu ngomongin merubah pola ketika dalam sebuah pertandingan ada tim kewalahan menghadapi serangan lawannya biasanya pelatih akan minta time out dalam time out itu biasanya ada arahan menentukan perubahan pola bisa pola strategis pola permainan pola formasi dan seterusnya kalau hidup kita enggak berubah-berubah komunikasi dengan pasangan berubah jaringan enggak nambah ilmu enggak nambah segera berubah deh time out kita sejak mikir pola apa ini mungkin pola hidup kita yang keliru berubah malamnya jangan terlalu malam biar peserta hajud jangan banyak ngomongin orang jangan fokus kepada masalah diantara itu misalkan ada di halaman 9 oleh pola hidup sangat menentukan takdir hidup makanan yang mestinya bisa menghasilkan nutrisi gizi dan kesehatan bagi manusia bisa menjadi penyakit kita dikonsumsi dengan pola yang keliru pak makan yang penting bergizi makan bergizi kalau cuma satu sendok pagi energen siang indomie malam promak biar kaya kira-kira bagaimana ayo gak bisa banyak gak bergizi juga gak sedikit tapi bergizi tapi sedikit gak cocok ya bergizi standarnya cukup kan begitu kan kok dong bergizi kadang gak makan sama sekali ya gak kena juga tidur yang mestinya menjadi solusi bagi kesehatan jiwa dan raga malah bisa mengundang ancaman atau menjadi problem apabila dijalankan dengan pola yang keliru malam begadang siang tidur gitu sepanjang waktu ya gak bagus suka oke ibarat hidup ini pertandingan pak siapa lawan kita yang sebenarnya diri sendiri yang paling besar siapa diri sendiri coba berapa banyak kita gak bisa bangun malam kalah mapa kita gak bisa lawan selimut kan kenapa kita just 30 aja udah 30 tahun belum hafal apa iya kalau dihafal gak bisa kalah masih apa diri sendiri imam menawahi menyampaikan nasihat barang siapa yang mengira ada musuh yang lebih dasar selain dirinya berarti pemahaman orang terhadap dirinya masih dangkal mari kita berkomputasi dengan diri sendiri mari kita sadari bahwa musuh paling besar adalah diri sendiri sadari motivator terbaik adalah diri sendiri dokter terbaik adalah diri itu yang dibangkitkan oke di buku saya kita akan membahas 3 pola hidup yang utama itu pola fikir pola hati dan pola kerja karena gak mungkin kalau diteruskan saya menulis sampai pola makan 600 halaman mungkin istri saya menghentikan sudah ya jangan terlalu nanti kalau gak dibaca terlalu berat oke pengertian pola sedikit aja pola ya gambar yang dipakai atau contoh kerangka yang dipakai pedoman atau sistem atau cara kerja takut ada pola apa sih ya gambaran itu kalau bapak mempola seperti siapa oh seperti sifulan pola juga oh kerangkanya begini pola juga antara orang yang lebih banyak keberuntungan dan sedikit keberuntungannya ada perbedaan pada pola hidupnya atau kebiasaan atau sistem karena itu kita suruh mempraktekan pola orang yang sudah sukses ada popat harap yang begini pak tirulah pola orang yang sukses dalam memperjuangkan langkahnya menaiki tangga prestasi hidup dengan meneladani polanya insyaallah akan membuat kita sukses juga jadi kalau gitu bahasa yang lebih sederhana cara tercepat untuk sukses melakukan apa yang dilakukan mereka yang sudah sukses jadi kalau bapak ingin anaknya hafal Quran tanya kepada orang-orang yang anaknya hafal Quran bapak ingin membangun bisnis tanya maka kita punya mentor masing-masing untuk apa menjadikan model oke nah di dunia saya mengutip pakar tentang nasib dia melalui Richard Wiesman melalui faktor keberuntungan di dunia ini tidak ada orang yang tiba-tiba beruntung maupun tiba-tiba sial mereka yang beruntung sesungguhnya telah menciptakan keberuntungan dirinya lewat pilihan-pilihan dan sikap perilaku atau membangun pola demikian juga mereka yang sial sesungguhnya mereka telah menciptakan kesialannya lewat kesialan dirinya lewat sikap dan perilaku saya pernah ya ngobrol dengan seseorang soal hidupnya sial terus pak ustad bagaimana gak sial sholat gak pernah kerjanya nyalahkan orang lain pemerintah salah ini salah ya sudah dia sialnya karena apa sikap dan perilaku laku coba kalau sekarang bapak mau tambah sial pemerintah si amerika bikin apa skenario macam-macam lah uang koronamu dari mana aja kamu udah takdirkan tapi salah bapak membangun sikap salah juga nasibnya kalau ada orang yang terus tahajud usahanya keras kelak menjadi sukses ya dia udah menciptakan kesuksesan dirinya orang yang males putusasaan gak mau capek sedikit susah hidupnya ya dia udah memilih jalan untuk susah karena pilihannya baik imam malik menyampaikan tidak akan baik akhir umat ini melainkan apabila mereka mengikuti baiknya generasi umat yang pertama atau terdahulu jadi cetakan islam polanya dibuat generasi terdahulu misal rasul mengatakan apa alaikum biqyamil lail fa'innahu da'bus sholihina qoblakum biasakan kamu sholat malam karena sholat malam itu kebiasaannya orang-orang sholat terdahulu sekarang ditinggalkan oleh kita dengan apa tidurnya malam baca WA salah sendiri rubah dulu ya rubah dulu nanti kita pelajari contoh ini hanya contoh baik nah bagi umat islam jelas model yang paling hebat siapa rasulullah sallallahu alaihi wassalam sifat sidik amanah tab tabliknya itu Allah abadikan dalam Al-Quran sesungguhnya pada di rasul ada teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berpikir kepada Allah apa yang dimodel dari rasul nih semua next time kita kupas kalau sekarang enggak saya cuma ngasih tau saja motivasi diri militer hukum pendidikan politik spiritual keluarga dan sebagainya kita enggak pernah tahu bahwa antara rasul menjadi pedagang dengan menjadi nabi laman menjadi pedagang rasul menjadi pedagang umur 12 tahun berhenti umur 40 tahun jadi nabi berapa itu 28 kan rasul menjadi nabi 40 sampai 63 berapa 23 banyak kan jadi pedagang tapi kita umat islam kebanyakan jadi apa berarti kurang mau model gitu kan contoh aja ya ini gamenah baik saya ingin langsung begini ada kalimat di buku saya revolusi pola hidup solusi cerdas menarik keberuntungan keberkahan apa sih keberuntungan apa sih keberkahan gitu ya nanti bapak bisa baca aja di buku saya tapi sebagai gambaran ada hal yang lebih tinggi dari sekedar beruntung yaitu falah dalam bahasa agama keberuntungan yang didapat seseorang setelah memperjuangkan kebaikan atau kebenaran biasa disebut falah umat islam setiap saat diajak menggapai falah atau keberuntungan hidup melalui apa lantunan adan coba ada apakah orang beruntung tidak selamanya baik iya pernah dengar gak ada orang berkasus karena korupsi berkasnya di kejaksaan aku kebakar pak berkasnya dia bilang apa alhamdulillah beruntung saya betul gak dia salah tapi merasa beruntung bapak melakukan perilaku yang tidak bagus gak ketuan istri bapak bilang apa alhamdulillah beruntung saya tidak kalau falah enggak falah adalah keberuntungan yang diawali dengan kebaikan untuk menjadi falah apa sholat hayya alal falah mari kita sholat hayya alal sholat hayya alal falah mari kita sholat meraih falah keberuntungan ini dari aspek biar bisa membedakan hoki laki beruntung gak ada yang lebih tinggi dari falah kalau berkah apa berkah alhamdulillah mengatakan mendapatkan kebaikan yang sifatnya ruhani pada sesuatu seperti mendapatkan air pada kolam ilmu menambahkan bahwa berkah bukan semata menetapnya kebaikan tapi ada penambahan dan pelipat gandaan bapak sukses kalau mau berkah setelah sukses bapak menjadi jalan sukses sebagai orang lain itu berkah berlipat saya ingin sampai disini sedikit sedikit sekali empat keadaan manusia sama-sama beruntung dan tidak beruntung pertama tentu yang kita ingin beruntung di dunia dan di akhirat betul gak pak tapi ada orang yang sengsara di dunia tapi di akhirat akibat beruntung ada sebaliknya beruntung di dunia di akhirat sengsara ada yang paling parah sengsara di dunia sengsara di akhirat kurang lebih yang diajarkan Allah dan Rasulnya yang nomor berapa pertama kan lihat Rabbana Adina Fitunnya Hasanah Wakil Akhirat Hasanah Wakil Adabar yang kita minta ya Rabb kami berikan kami kebaikan atau keberuntungan di dunia dan kebaikan di akhirat Rasul Islam mengajarkan kita titik motivasi tertinggi pak tapi bisa jadi karena takdir tadi udah berusaha ternyata gak ada kabar baik gak apa-apa deh di dunia itu sengsara yang penting di akhirat beruntung contoh disini selanjutnya akan didatangkan seorang yang paling sengsara di dunia namun dia termasuk penduduk surga lalu dia dimasukkan sebentar ke dalam surga kemudian dia ditanya hai anak Adam pernahkah engkau melihat kesengsaraan pernahkah engkau menderita kesusahan maka dia menjawab tidak demi Allah wahai rohku aku tidak pernah mendapatkan kesengsaraan sama sekali dan aku tidak pernah melihat kesusahan sama sekali jadi begini singkatnya ada orang taat sekali di dunia sama Allah tapi ditakdirkan miskin tapi dia taat maka dia masuk surga maka di surga diambil orang tadi dicoba dicelupin sebentar terus diangkat orang yang paling menderita di dunia tapi kamu taat maka tempatmu surga setelah nyoba surga masih terasa gak penderitaan di dunia gak sama sekali gak ada penderitaan lagi artinya apa masih lebih baik kalau kita gak bisa mendapatkan yang pertama tapi yang ketiga beruntung di dunia sengsara di akhirat dia raja di konglong merat dari Anas bin Malik Rasul berkata Rasul bersabda pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan namun dia termasuk penduduk neraka lalu dia dimasukkan sebentar ke dalam api neraka setelah dimasukkan di neraka lalu diangkat ditanya masih terasa imannya dunia gak gak ada sudah sengsara oke dan terakhir adalah sengsara di dunia sengsara di akhirat di buku saya ditulis askol ashkiya i'man istama'ali fakrud dunia wa azabul ahiroh orang yang paling sengsara adalah ketika pada orang itu terkumpul dua hal fakir di dunia dan siksa di akhirat serasa itu ya besok lagi disambung karena udah adan kita tunggu adan sebentar nanti antara adan dan ikoma 10 menit barangkali ada yang mau bertanya silahkan silahkan ke rumah adan baik afan alhamdulillah sudah dikembangkan adan kita sambil nunggu antara adan dan ikoma 10 menit dari paparan yang saya sampaikan barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan silahkan walaikum salam warahmatullah wabarakatuh ini bagi terima kasih oh silahkan waktunya sangat ini sangat mudah memahami isi keseluruhan saya menyampaikan kenapa setiap waktu saya melihat atau mendengar kristian revolusi itu saya selalu berpunggang dan itu berapa ini di depan saya berpunggang karena ini luar biasa tentu saya punya alasan seorang penulis diajarin membuat satu episode branding kalau judulnya biasa enggak kaget tapi ternyata saya buat revolusi jadi deg-degan tapi memperhatikan apa sebetulnya nah itu hanya sebetulnya menarik perhatian jadi dalam teori dagang kita perlu umpan Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang juga mengancam kita kayak rasul setiap umatku masuk surga kan keren banget kayaknya kayak bin salabin ternyata enggak begitu sama walaupun judulnya revolusi pada akhirnya evolusi juga kan Pak seperti itu satu yang kedua kalau kita sudah dengan cara yang sama enggak berubah-berubah memang harus revolusi Pak kapan lagi waktunya sebentar lagi tamat hidup kita Pak itu judulnya begitu jadi udah kita udah enggak saatnya lagi bersanteri ceritanya begitu katakanlah kita berpikir nasib kita umurnya terbatas itu kurang lebih bekas saatnya Bapak sholatnya diperbanyak mungkin kobliyah badianya kalau kemarin tanya berapa sholat duhur 4 rekaat enggak sekarang di mindset kita direvolusi Pak sholat duhur itu 12 rekaat Pak kobliyahnya 4 duhurnya 4 kemudian badianya 4 oh saya belum ya minimal berapa 10 eh 8 minimal kan kobliyahnya 2 hadis yang ringan lagi kemudian duhurnya 4 badianya 2 itu revolusi yang dimaksud udah enggak ada waktu lagi Bapak jadi kalau ada anak disayang-sayang enggak pernah juga bangkit juga saatnya mungkin kita tuh agak sedikit di dalam tanah batik Pak di gebrak sedikit ini hanya trik dagang Pak tetapi insya Allah Bapak mudah-mudahan ini bisa dibaca lebih lanjut tidak revolusi beneran Pak mudah-mudahan enggak puas ya terima kasih ada bukunya Pak di mobil silahkan mau baca atau mungkin ada waktu panitia ingin ada waktu yang lebih panjang lalu kita bedah dari awal sampai akhir saat juga berkenan saja menguasai kalau enggak ya bertahap setiap pertemuan kita sampai selesaikan bisa juga banyak pola silahkan ada yang lain silahkan walaikumussalam apa yang dijalani sudah benar oke secara jelas ketika kita mengikuti Allah dan Rasulnya satu sudah kan kita punya model yang dijalankan sesuai dengan Allah dan Rasulnya tidak dengan Rasul enggak sebagai model satu yang kedua dari progres ada perubahan enggak sih hidup kita bayangkan aja dari dulu kita hafalan ajik aja ada yang salah dari dulu mungkin kita enggak pernah nambah membacaannya enggak pernah nambah kemudian temennya enggak pernah nambah dalam teori motivasi kalau Antum ingin menjadi orang seperti apa gaul dengan mereka ada lima orang Antum mesti katakan saya ingin bergaul dengan lima orang yang pande yang kenam Antum saya ingin menjadi pengusaha bergaul di lingkungan pengusaha satu dua sampai lima yang kenam Antum pergaulan saya jelas motivator semua yang saya katakan tadi hari ini saya ada saya dengan Pak Mario Pak Mario teguh kita satu tim tadi malam juga sampai jam berapa walaupun beda gaya tetapi tetap intinya adalah mempelajari motivasi karena saya ada tamat islami tentu harus muncul dalil itu caranya jadi Antum melihat pergaulan sekarang dengan lima tahun yang lalu sama enggak kalau sama Antum enggak berubah jaringan Antum level apa dulu dulu cuma di lingkungan teman SMA aja Antum harus berubah dong teman ngaji teman seminar maka terus datangin majelis-majelis seperti ini saya dengan ini ketemu dengan Bapak semua itu juga berubah begitu nanti dibaca aja bukunya dibimbing dengan baik cukup? baik saya ingin menyampaikan nanti pertemuan yang akan datang pola revolusi revolusi pola fikir mungkin diawali dengan seperti apa sih revolusi pola fikir tetapi pada akhirnya kita akan belajar lima pola fikir yang kita revolusi yang pertama orientasi hidup mutlak revolusi harus akhirat Pak enggak boleh nanti dulu deh enggak bisa ini revolusinya disini Pak yang kedua berpikir positif revolusi Pak enggak boleh pelan-pelan langsung positif aja Pak kemudian yang ketiga berpikir kreatif yang keempat berpikir produktif mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan diberi kesempatan waktu bisa hadir di majelis ini dan insya Allah kita akan bahas kupas bersama-sama dan bagi yang ingin memiliki bukunya silahkan mau di kolektif silahkan mau ngambil di mobil silahkan insya Allah ini sudah ada tinggal kita lebih enak kalau saya membedah masing-masing pegang buku jadi mungkin sudah dibaca di rumah sambil tinggal nanyakan gitu kan tapi kalau tidak pun ya bagaimana baiknya yang penting kita sampaikan saja demikian kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala kalau ada yang salah dari saya pribadi mari kita tutup ngaji kita dengan doa kapal turmajiz subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatu wakamikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima